Pemirsa yang berbahagia Jadi ikmal di dunia kakak anak kata isu abadhan Kamu aktiflah, berusahalah Seakan-akan kamu itu akan hidup selamanya Artinya apa? Kita jangan malas bekerja Mencari ma'isya, mencari usaha, mencari kasyap Seakan-akan untuk hidup selamanya Kita punya bekal untuk makan setiap harinya Tapi ingat Ikmal di akhir teka Kakan anak kata mutu gudan Kamu harus ingat pula Aktiflah, bergiatlah untuk akhiratmu Seakan kamu akan mati esok hari Kan mari kita bersiap-siap misalnya diberitahu Wahai Marsuki Besok pagi jam sekian kamu akan mati Dipanggil Israel Kan tentu mulai sekarang kita bergegas Untuk bertobat, untuk beristifar Untuk ngamal, macam-macam Ini memang tidak mudah bagi mereka hidup itu Di sisi lain kita dorong supaya rajin bekerja Tapi sisi lain juga harus ingat Untuk mencari sangung Oleh karenanya jalan tengahnya apa ya Ya kita harus kembali pada tugas kita semula Ibadah Bagaimana kita memformat Aktifitas kita sehari-hari menjadi ibadah Karena apa? Selama ini Orang memahami ibadah itu Ya sholat, zakat, puasa Kemudian haji, jikiran, selawatan Bukan itu Kita harus pandai-pandai Memformat setiap gerak kita Setiap hari ini Bahkan biasa dikatakan Setiap nafas yang kita Hembuskan pun harus bernilai ibadah Bagaimana? Supaya Kita Jangan sampai umur kita itu lewat begitu saja Kita format bernilai ibadah Pengertian secara umum Bahwa ibadah itu apapun yang kita kerjakan Asal berefek atau berdampak positif 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 bagi kita sendiri Dan positif bagi orang lain Itu ibadah Dan banyak Hal-hal yang Tidak bernilai awalnya itu Makan Makan itu udah bernilai sama Sekarang itu mubah itu Artinya apa? Kita makan ya boleh Nggak makan ya boleh Agar kamu kuat merasakan ngelih Itu udah ada masa Ada ada nilainya Zero, kosong Hampai itu Tapi makan Minum Kalau kita niati Diniati Minimal Bismillahirrahmanirrahim Dalam hati saya makan Untuk menegakkan tulang punggungku Supaya aku bisa sholat Supaya aku bisa bekerja yang rajin Ini benar ibadah Yang tadinya tidak beribadah Karena diniati jadi ibadah itu Otomatis jadi ibadah itu Dan banyak pula Amal yang bernilai ibadah Tapi rusak bukan ibadah Contoh paling mudah misalnya Anak-anak muda ya Jumatan Ke masjid Bawahnya sandal Jepit kan ya Itu pun sanglir Satu merah Satu kuning Tapi ketika pulang dari masjid Milih Seakan dia lupa Wah Misalnya aku Ini yang ini ya Kalau bahasa lu itu Teplek pingkun Dulu itu yang hal ya Nah Ini perhatikan Tadinya nilainya ibadah Tapi kemudian Tidak benar ibadah Karena tadi salah Niatnya Salah mengeterapkannya Harusnya Itu Kita ke masjid Untuk beribadah akhirat Tapi karena Kemudian kita berniat lain Tentang dunia tadi Kita tertarik dengan Sandal Jadi buiar Nah ini Apapun monggo kita Nilainya ibadah Kita sekolah Kita belajar Kita mondok Kita kuliah Kita kerja dimanapun Di niati ibadah Karena begini Bahwa niat itu fungsi Utama itu Ini sering dilupakan Ini dilupakan Pernah saya bahas disini Gara-gara Niat saja Bahkan orang itu Sudah lupa Dia masuk surga Niat itu Dia kaget loh Pernah saya masuk surga Pernah saya tidak pernah Ini Allah mengingatkan Kamu kan dulu pernah Niat ya Mau membantu Orang miskin Mau ini Mau itu Pernah itu Tapi niatnya sudah Mantap Karena apa Niatul mu'min khairun Min amalihi Bahwa niatnya orang mu'min Lebih baik dari Pekerjaannya Dikerjakannya Apalagi dikerjakan Doppel-doppel Sehingga Jangan sampai Kita itu Lengah niat Apapun Diniati yang baik Diniati Ya Kadang orang itu Dersuloh ya Tadinya ketika Belum diterima Di suatu pekerjaan Dian DPD Saya diterima ya Saya doa Berapa Tidak apa-apa Tapi ketika masuk Mungkin karena Honornya kurang Baru dia Dersuloh Dia Ini keliru Ya Jadi Yang memberi Kita kembali lagi Yang memberi rezeki pun Ya pada Allah Sekalipun kita Bekerja di mana-mana saja Nah Ini saya nukilkan Dalam satu kitab Ta'limu Ta'limu Ini satu kitab Klasik yang sering dikaji Ini di pondok pesantren Kamin amalin Yata sawwaru Bisuroti Amali dunia Wayasur Bihusni niat Banyak Amal yang tidak Bernilai Hanya dunia Hampah Kosong Zero Tapi karena Diniati Baik Menjadi baik Menjadi Amal akhirat Ya Wayasiru Bihusni niat Min amalil Akhirat Jadi amal Akhirat Tadi itu Demikian sebaliknya Waka min amalini Tasawwaru Bisuroti Amalil Akhirat Ada jelas 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 Bahwa Amalan itu Amalan yang Bernilai akhirat Bernilai akhirat Sumayasiru Min amalil dunia Bisuroti niat Tapi karena Niatnya Tidak jelas Niatnya Hanya dunia Jadinya dunia Itu Lain rugi Sehingga Aktivitas Apapun Amal apapun Kita niat Yang baik Apalagi Kalau kita Mengingat Usia kita Tadi Saya sampaikan Ya Usia itu Misteri Walaupun Usia itu Sampai tua Bisa Orang mati Karena tua Bisa Tapi tidak Menurut kemungkinan Banyak orang Muda juga Mati Nah ini Syekh Ahmad Ibnu Ata'ilah As-Sakandari Dalam kitab Al-Hikam Mengatakan Ruba Umurin Itas Saat Amaduhu Wa Kolat Amdaduhu Wa Ruba Umurin Kolatun Amaduhu Wa Kasatun Amdaduhu Apa Artinya Itu Ya Jangan Kemana-mana Berisa Setelah Yang berikut Ini